Sebanyak 18.000 prajurit infanteri Ukraina baru saja dilatih di Inggris. Kementerian Pertahanan Inggris merilis video rekaman pelatihan dari operasi Interflex. Sejak awal program yang diluncurkan oleh pemerintah Inggris tanggal 26 Juli tahun lalu, tentara Ukraina dilatih bagaimana bertahan hidup dan menetralkan musuh dalam perjuangan mereka melawan invasi ilegal ke tanah air mereka. Setahun yang lalu, Duta Besar Ukraina untuk Inggris Fadim Pristaiko mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media Suspilne bahwa Inggris berencana melatih 10.000 sukarelawan Ukraina berusia 25 hingga 45 tahun yang telah setuju untuk membela negara di medan perang selama 120 hari. Moskow mengkonfirmasi pesawat tanpa awak Ukraina mencoba menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Kurs. Sasaran provokasi Ukraina dengan drone pada tanggal 14 Juli tepatnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Kurs. Ukraina menargetkan pembangkit nuklir, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zaharova. Pada tanggal 14 Juli sebuah kendaraan udara tak berawak jatuh dan meledak di kota Kurchatov di wilayah Kurs di mana pembangkit listrik tenaga nuklir Kurs berada. Berkat operasi pasukan pertahanan udara yang terkoordinasi dengan baik yang melindungi stasiun, situs-situs yang sangat penting ditemukan tidak rusak. Tidak ada yang terluka. Namun, kemungkinan target provokasi baru Ukraina adalah PLTN, yang sekali lagi bersaksi bahwa rezim KIF telah memulai jalur menggunakan metode terorisme nuklir, kata diplomat itu. KIF tidak menanggapi pernyataan ini. Angkatan bersenjata Ukraina kembali menyerang Bejarah Donetsk. Krasny Liman dan Donetsk Selatan. Namun militer Rusia mengklaim mematahkan serangan Ukraina. Di arah Donetsk, unit-unit grup pasukan Yuk mematahkan 17 serangan musuh di dekat Severnoye, Kurdyumovka, Novomikhailovka, Marinka, Kleschivka, Malolinovka, Republik Rakyat Donetsk, dan Blogorovka, Republik Rakyat Lugansk. Tindakan satu kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina ditekan di dekat Kurdyumovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh mencapai 315 prajurit Ukraina, dua kendaraan tempur lapis baja, tiga truk pikap, dan satu Huitzer D-30. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia menetralkan 73 unit artileri AFU pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 93 area. Gudang amunisi dari Brigadei Mekanik ke-33 dan Brigadei Artileri ke-44 AFU, serta Brigadei ke-5 Pengawal Nasional Ukraina, dihantam di dekat Yampol, Republik Rakyat Donetsk, Malaya Tokmahka, dan Novosolionoye, wilayah Zaporosyye, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Fasilitas Pertahanan Udara Rusia menembak jatuh tiga proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS. Selain itu, delapan kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Zovnyovoye, wilayah Kharkov, Zaliman, Senihnoye, Kremennaya, Republik Rakyat Lugansk, Liucevoye, Republik Rakyat Donetsk, dan Pologi, wilayah Zaporosyye. Juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 15 Juli mengatakan, Secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 455 pesawat, 242 helikopter, 5.015 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.711 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.138 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.462 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.678 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Juga 1.138 kendaraan pemotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 15 Juli bahwa Rusia kehilangan 237.180 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.102 tank, 8.019 kendaraan tempur lapis baja, 7.036 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.463 sistem artileri, 680 sistem peluncuran roket ganda, 425 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.807 drone, dan 18 kapal. Artileri Korps Angkatan Darat Donetsk pertama menghantam amunisi Ukraina dengan Hovitser Mestabe 152 mm di perkebunan hutan ke arah Afdivka. 2A65 Mestabe memiliki jangkauan maksimum 24,7 km dengan amunisi standar dan 28,5 km dengan selongsong peluru dasar. 2A65 adalah senjata berat yang biasanya ditarik oleh truk berukuran 6x65 ton. Dalam dinas Soviet, Ural 4320 digunakan. Saat ini truk KAMA Z6530 8x8 juga digunakan. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran amunisi Rusia ke arah Bahmut. Pengintai udara dari Brigade Mekanik Terpisah ke-30 yang dinamai Pangeran Konstantin Ostrowski, mereka ditemukan pada malam hari dan tembakan artileri dari batalion terpisah ke-225 disesuaikan. Serangan akurat menghancurkan amunisi penjajah, sebagian infanteri tewas, dan beberapa orang Rusia melarikan diri, tulis Staf Umum Angkatan Darat Ukraina. Awat TOS-1A, Sonsepek, dari Angkatan Darat ke-30. Dari kelompok V, Rusia menggempur benteng Angkatan Bersenjata Ukraina di Sabuk Hutan. Arah Guliai Pole Dorosnyanka, Front Zaporizhia. Tidak ada jalan keluar bagi musuh, tulis Sukarelawan Timur Jauh Rusia di Telegram. Tidak ada jalan keluarga di SDIM. selamat menikmati 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 dengan paling perspektifan amerikanskimi investor dan kerempuan kompan. Hari ini sangat beratutupan pang-president Republik Korea, dan kami akan berhati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Seitang mula-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati内. Sur bending armas kakaip, Капoc, ан Baldwin and queste kakaip fibrovatore dan kata. Mengelности ketiga dan股 emisi terezaah dan aftaran udah kenapa wanita ? Pasukan memberi AUD-hati-hati-hati, Terima kasih. 80-ga ekran BDRSW, 57-ga ekran MOTO-pehotna BDRSW. Saya berdikungi semua. Anda semua siap, semua siap, 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 siap. Ukraina oboknya memahas. Selamat sajahat! Selamat sajahat, siap, 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 siap! Selamat sajahat!